Sudah jatuh tertimpa tangga, mungkin kalimat itu cocok untuk menggambarkan tersangka kasus penganiayaan David Latumahina, Mario Dandi Satrio. Selain terancam penjara 5 tahun, Mario Dandi juga dikeluarkan dari Universitas Prasetya Mulia, tempat dirinya berkuliah saat ini. Pihak kampus Prasetya Mulia mengambil langkah tersebut karena Mario Dandi telah mencoreng nama universitas hingga melanggar kode etik dan peraturan yang ada di Prasetya Mulia. Sementara itu, pihak SMA Tarunan Nusantara Magelang juga mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa Mario Dandi Satrio bukan lulusan SMA Tarunan Nusantara. Nama SMA Tarunan Nusantara sendiri ramai diperbincangkan karena banyak yang beranggapan MDS merupakan lulusan sekolah tersebut.